Puluhan rumah di Cianju rusak tergerus banjir bandang Sungai Cijati. Akibatnya warga mengalami kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Hingga selasa siang warga masih membersihkan sisa-sisa genangan air dan lumpur dari rumah mereka. Warga pun berusaha menyelamatkan barang-barang elektronik dan perabotan lainnya yang sempat terendam air dan lumpur. Hujan deras sejak sore hingga senin malam membuat air Sungai Cijati meluap hingga terjadi banjir bandang dan mengerus 34 rumah warga di kampung Cijati, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Kolumu air terbesar terus dari jembatan ini air nggak bisa nampung terus lewat rumah warga. Ada yang selutut, ada yang sebahu, terus ada juga yang setinggi paha. Hingga saat ini warga belum mendapatkan bantuan apapun dari pihak pemerintah. Warga khawatir banjir akan kembali terjadi mengingat curah hujan yang masih tinggi. Mugi Satria melaporkan untuk NET.